Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali di Persekutuan Doa Pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Supaya Kamu Percaya. Dan sebelum memasuki renungan, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menghidupi kami sampai pada saat ini. Yang memberi kami istirahat di malam yang lalu dan membangunkan kami di pagi ini dan menghimpun kami di dalam Persekutuan Doa Pagi saat ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan diri kepadamu dan kami mohon engkau berfirman pada kami. Memampukan kami mendengar suaramu, mengerti kehendakmu, dan kami boleh menjadi hamba-hambamu, pelaku firman untuk memuliakan namamu. Bapak di sorga, berkatilah semua umatmu yang mengikuti Persekutuan Doa Pagi hari ini. Kami berdoa untuk kemuliaan namamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi tema renungan pagi ini adalah supaya kamu percaya. Didasarkan pada bacaan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30 dan ke-31. Akan saya bacakan Injil Yohanes 20, ayatnya yang ke-30 dan ke-31 demikian. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, itulah bacaan kita. Saudara-saudara, sekali lagi tema renungan kita dengan bacaan dari Yohanes adalah kita adalah supaya kamu percaya. Saudara-saudara, supaya kamu percaya. Siapa kamu percaya akan apa? Saudara-saudara, bila kita perhatikan bacaan hari ini, maka saya akan menyampaikan tiga hal yang patut kita sadari dan percayai. Yang pertama, percayalah bahwa apa yang ditulis Alkitab menyaksikan tentang apa yang telah diperbuat dan diajarkan oleh Yesus. Sadari juga bahwa tidak semua yang diajarkan dan dilakukan, diperbuat oleh Yesus tertulis dalam Alkitab. Ayat 30 mengatakan bahwa masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata para murid yang tidak tercatat. Agaknya teramat banyak yang Yesus perbuat dan ajarkan. Tapi yang dicatat terbatas punya tujuan tertentu, yaitu agar kamu, para murid, saudara, dan saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Anak Allah. Saudara-saudara, buat apa Yohanes menulis seperti itu? Yohanes menulis demikian untuk mengingatkan agar kita, saudara, dan saya percaya dan memperoleh hidup. Hidup yang dibaharui oleh Yesus. Tanpa ditulis, tanpa diingatkan, kita bisa tidak paham. Tidak peduli akan berita-berita itu yang berbuntut, kita tidak percaya akan apa yang Yesus perbuat bagi kita. Karena itu Injil Yohanes menulis untuk mengingatkan supaya kita sadar akan apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Yang kedua, adakah kita percaya akan berita tentang perkara-perkara yang telah dibuat oleh Yesus? Percayakah kita akan hidup yang Yesus karuniakan pada kita? Saudara-saudaraku, percayalah dan ingatlah bahwa karena pengorbanan Yesus kita boleh hidup sebagai orang beriman, hidup dalam iman, dalam percaya bahwa oleh pengorbanan Yesus kita mendapatkan hidup baru. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berdasarkan kedua hal yang tadi dikemukakan muncul yang ketiga, yaitu adakah kita percaya akan apa yang diberitakan Yohanes? Percayakah bahwa kita beroleh hidup baru melalui pengorbanan Yesus? Sekalipun tidak semua tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara, jawablah dengan jujur dan percayalah bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Percayalah dan jangan hanya percaya dalam ucapan di bibir, percayalah yang lebih dari itu, yaitu percaya yang kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Wujudkan percaya kita pada Yesus dalam hidup dan kerja kita. Wujudkan melalui langkah-langkah kita, tingkah laku kita, apa yang Yesus ajarkan. Sekalipun tidak tertulis dan tidak tercatat sepenuhnya dalam Alkitab. Ada banyak hal yang Yesus lakukan yang tidak tercatat dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan kehendak Yesus, memahami dan mengerti kehendak Yesus, jika tidak tertulis, tidak tercatat di dalam Alkitab. Saudara-saudara jawabnya menurut hemat saya, bergaulah dengan Yesus. Berdoa dan minta supaya kita memahami apa yang Yesus kehendaki dan apa yang Yesus telah lakukan. berdoa dengan minta supaya hati dan pikiran kita terbuka bagi kehendak Yesus dan minta juga supaya kita boleh menjadi umat yang sepikir dengan Yesus. Supaya kehendak kita dalam hidup sehari-hari berkenan pada kehendak Yesus dan kita jadi pengikutnya. Kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Kita hidup dalam Yesus dan Yesus hidup dalam kita. Saudara-saudara, bisakah kita hidup demikian? mesti bisa. Bisa bukan karena kehebatan kita. Kita bisa karena kita boleh berharap dan bersandar pada Yesus yang kita imani. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. karena memang dengan tulus kita mau ikuti kehendaknya dan kita berdoa minta pertolongannya. Dan Yesus kepada siapa kita minta, kepada siapa kita berdoa, Yesus mendengarkan permohonan kita. Yesus mendengarkan doa-doa kita untuk kita hidup sebagai orang-orang yang percaya padanya. Yang hidup bersyukur kepadanya dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudara, banyak yang tertulis dalam Alkitab. banyak juga yang tidak tertulis. Namun Yesus, sang firman yang hidup Tuhan kita, ia pasti berkenan mendengar permohonan kita yang mau hidup mewujudkan kehendaknya untuk memuliakan dia. Memuliakan Yesus sebagai orang-orang percaya yang mau merendahkan diri dihadapannya dan memuliakan dia. Amin. Itulah renungan kita pagi ini. Mari kita sekarang menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang di dalam Yesus menyatakan kepada kami apa yang baik yang patut kami lakukan. Bapak di dalam sorga, inilah kami umatmu, anak-anakmu. kami datang kepadamu sebagai pribadi tapi juga sebagai keluarga. Kami mau berdoa buat keluarga kami masing-masing dan keluarga kami secara bersama. Keluarga yang mengalami suka dan duka di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Bapak mampukanlah kami di dalam suka dan duka kami. Kami bersyukur kepadamu kiranya engkau menopang kami dengan kuat-kuasamu supaya kami dapat memuliakan namamu dalam keadaan apapun. Bapak mampukan kami menghayati setiap yang baik yang Tuhan karuniakan dan biarlah kami merasakan juga pemeliharaanmu di tengah kehidupan kami yang berat yang penuh kesulitan dan kesukaran mampukan kami menyadari kehadiranmu dan penyertaan serta pertolonganmu. Bapak di dalam sorga kami mau berdoa buat keluarga kami dan kami mohon kiranya campur campur tanganmu di tengah kehidupan keluarga kami boleh kami rasakan topanglah kehidupan kami sebagai suami istri sebagai orang tua anak saudara bersaudara topanglah supaya kami boleh hidup dalam kerukunan dan kami boleh menyadari kehadiranmu dan hidup di dalam anugerah dan rahmatmu Bapak di sorga kami juga berdoa buat gerejamu kiranya campur tanganmu boleh dirasakan oleh kami sebagai para anggota gereja khususnya kami berdoa buat jemaat GKI Gading Indah kami berdoa di dalam kami menghadapi hari raya pentakosta kuduskan dan berkati persekutuan doa pra pentakosta biar kami merasakan dan akan kehadiranmu dan mampukan kami menyadari kami membutuhkan roh kudus yang Tuhan berkenan karuniakan pada kami mampukan kami untuk merasakan kehadiran roh kudus mampukan kami untuk hidup sebagai umatmu yang mau dipimpin oleh roh kudus Bapak di sorga terima kasih untuk persekutuan doa yang sedang berlangsung di jemaat kami kuduskan dan berkati dekatkan kami melalui persekutuan doa oleh pertolongan roh kudus dekatkan kami satu pada yang lain dan dekatkan kami bersama kepadamu Bapak di sorga kami juga berdoa pada hari ini bagi kegiatan pentakosta di mana-mana di gereja manapun supaya kehadiranmu disadari oleh kami selaku umatmu dan kami hidup bergantung kepada pertolongan dan pimpinan rohmu kami berdoa ya Bapak di sorga bagi jemaat di Gading Indah bagi kegiatan kegiatan yang ada di jemaat ini kami berdoa buat semua anggota jemaat mampukan anggota jemaat hidup di jalanmu kami berdoa untuk mereka yang mau menikah campur tanganlah dengan pernikahan mereka dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga keluarga yang menikah supaya semuanya boleh berharap dan bersandar pada berkatmu Bapak kami berdoa juga buat negara kami buat bangsa Indonesia kami berdoa untuk Pak Presiden dalam menyelesaikan tugasnya kami berdoa juga untuk calon Presiden yang sudah terpilih biar Tuhan siapkan supaya mereka boleh menjadi petugas di negeri ini dengan ketulusan dan boleh mengabdi kepada bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut kepadamu yang hidup untuk memuliakan namamu ya Bapak dalam sorga kami menyerahkan diri kami ke dalam pemeliharaanmu campur tanganlah begitu lupa supaya kami merasakan kehadiranmu dan kami mensyukurinya dan kami setia hidup di jalanmu dan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang Tuhan pertemukan dengan kami Bapak di dalam sorga kau sempurnakan kiranya doa kami kau dengar permohonan kami kau kuduskan dan kabulkan seberapa banyak doa kami yang berkenan padamu untuk kemuliaan namamu kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami terpujilah engkau amin saudara-saudara mari kita nyanyikan Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam sorga puji terima kasih amin dah lah sampai ketemu kesempatan lain Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian terima 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 terima